Intro Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 2019 1995, sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi, tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara, dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak, melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini, seorang petugas Peltu Sujono tewas, karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini, juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Kelaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya, pada bulan Desember 1964, terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan, yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu, dan malah menuduh balik, bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskist, dalam hal ini Khairul Saleh dan Soekarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun, tahun 1948, yang juga disanggahnya, namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia, PKI, membentuk biru khusus pada tahun 1964. Tugas biru khusus ini adalah melakberi tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina, Chu En Lai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan, kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, secara tegas menolaknya. Karena, menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima, akan menimbulkan keruatan dalam garis komando, maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya, tidak lepas dari kesanggupan Chu En Lai, yang menjanjikan 100 ribu pucuk senjata ringan, secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini, tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata, yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan kuk. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist, yang konon menurut versi PKI, ditemukan di rumah Bill Palmer, sewaktu rumah orang Amerika itu di obrak abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu, tersebut kata-kata A Local Army Friends, yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!